Gak cuma baso yang berinovasi, mie ayam juga ikutan tuh, kayak mie ayam pelangi ini. Femmes, mie ayam ini bisa disantap kapanpun lho, sarapan boleh kok. Menu santap siang, silahkan aja. Mau disantap sore atau malam hari, hajar lah. Pokoknya bisa bikin kenyang saat lapar menyerang. Sebenarnya mie ayam ini kuliner turunan dari Tiongkok, yakni bakmi. Dulu bakmi diolah dengan daging babi, Femmes. Setelah hijrah ke Indonesia, bakmi menyesuaikan lidah lokal. Bisa diolah dengan daging sapi atau ayam. Di dalam semangkuk mie ayam ini, terdapat beberapa kandungan gizi yang bagus buat tubuh lho. Misalnya, daging ayam yang memiliki kandungan zat besi. Bagus lho untuk menambah darah. Ada juga protein dan vitamin B. Kalau sayuran pada mie ayam juga memiliki kandungan gizi seperti mineral, vitamin A, dan vitamin C. Mie-nya sih mengandung karbohidrat yang bisa bikin kenyang. Hihihi. Mie ayam kekinian ini, Femmes, ada di kawasan Tanggerang Selatan. Penyajiannya masih sama kok, sama mie ayam pada umumnya. Mie ayam dicampur dengan sayur, daging ayam, dan juga jamur. Bedanya sih, mie ini terdapat tambahan sayuran sebagai pewarna alami. So, jadi lebih sehat ya. Ada tiga komponen khusus yang harus dipakai. Warna merah mie berasal dari buah beet, warna kuning dari wortel, dan warna hijau dari sayur sawi. Aneka sayuran ini harus dari jenis tanaman organik ya, Femmes, supaya makin sehat. Sayuran ini dihaluskan untuk diambil warna saripatinya. Oh iya, wortel menjadi sumber beta-karotin yang bisa meningkatkan kesehatan mata loh, Femmes. Sawi mengandung vitamin yang baik untuk tulang dan pembekuan darah. Kalau yang merah ini, Femmes, dibuat menggunakan juice beetroot, alias buah beet. Buah beet ini termasuk dari jenis umbi-umbian. Tanaman ini berasal dari kawasan Amerika Utara. Setelah disaring, saringnya dicampur dengan tepung terigu di mesin giling. Mesin ini bisa bekerja selama 20 menit atau sampai adonannya kecampur rata, Femmes. Femmes, mesin ini berfungsi untuk mencetak tipis adonan mie. Mie juga harus dicetak berulang sampai 3 kali, agar padat dan tipis banget. Sebelum ada mesin ini, Femmes, mie dibuat secara manual dengan cara menghentakkan adonan secara berulang kali, supaya bentuknya mirip seperti mesin potong ini. Nah, ini dia mie pelanginya.